Karena kita sudah masuk kepada konsep ilmu, saya ingin sedikit menyentuh tentang aspek-aspek ini. Barangkali nanti ada teman-teman yang ingin mengembangkannya. Jadi islamisasi ilmu ini ataupun islamization of knowledge ini yang pertamanya adalah isu epistemologi. Karena ada epistemologi yang tidak Islam. Yang membuat ilmu itu tidak netral karena dia dipengaruhi oleh epistemologinya. Jadi ada epistemologi yang tidak sesuai dengan pandangan hidup islam. Contohnya tadi misalkan epistemologi sufastoia, epistemologi sofisma. Itu kan bersentangan dengan pandangan hidup kita. Maka dari epistemologi sofisma ini lahir derivation. Lahir turunan ilmu-ilmu yang menyokong sofisma. Ada ilmu-ilmu turunannya ini. Yang menyokong sofisma. Jadi seperti itu. Jadi dari sini bagi kita ilmu itu sudah tidak semakin lagi. Itu harus dibuang unsur-unsur sofismanya itu harus dibuang. Dari ilmu tadi. Itu yang pertama. Isu epistemologi. Yang kedua adalah isu bahwasannya disiplin ilmu itu lahir dari peradaban tertentu. Tadi saya sudah bagi contoh. Ilmu hadis, ilmu fikir, ilmu tasawuf, ilmu kalam. Itu tidak akan lahir dalam peradaban barat. Dia lahir dari peradaban islam. Begitu juga ilmu filsafat. Lahir dari peradaban Yunani. Begitu juga ilmu ekonomi. Misalkan ilmu antropologi. Itu lahir dari peradaban barat. Jadi ilmu-ilmu itu sendiri ada yang... Ilmu itu sendiri disiplin khususnya. Ilmu dalam arti disiplin itu lahir dari peradaban tertentu. Karena peradaban tertentu lahir. Dia memiliki pandangan hidup tertentu. Maka dalam disiplin itu ada unsur-unsurnya tersebut. Yang tidak sesuai. Yang ada aspek-aspeknya yang tidak sesuai dengan pandangan hidup kita. Maka di sana kita perlu islamkan. Jadi ilmu yang lahir dari peradaban islam. Seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikir. Sudah tentu ini tidak perlu diislamisasikan lagi. Jadi yang kita masukkan islamisasi ilmu itu bukan ilmu fikir. Bukan ilmu hadis. Ini sudah otomatis. Tapi ilmu yang lahir dari peradaban lain. Jadi ada banyak cabang ilmu di zaman modern ini yang lahir dari rahim peradaban barat. Itu yang kita ingin islamkan. Jadi ilmu itu punya filsafat, punya metodologi, punya asumsi, punya arah tujuannya yang tersendiri. Dari sini lahir konsep islamisasi ilmu. Ada yang filsafatnya harus diislamkan. Ada yang metodologinya harus diislamkan. Ada yang asusunnya harus diislamkan. Ada yang arah dan tujuannya sendiri. Ada yang amaliyahnya harus diislamkan. Dari ilmu tadi. Jadi sangat luas. Konsep islamisasi ilmu ini sangat luas. Oleh sebab itu pelaksanaannya kita lihat dalam sejarah. Ada yang mengislamkannya dari segi filsafat ilmunya. Ada yang mengislamkannya dari segi metodologinya. Ada yang mengislamkannya dari segi asumsinya. Ada yang mengislamkannya dari segi arah tujuannya. Ada yang mengislamkannya dari segi amaliyahnya. Ini semua bagian dari islamisasi ilmu. Oke. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Tentang filsafat. Misalkan. Nah ini saya ambil dari Prolegomena. Halaman 115. Contoh tentang masalah pada filsafat ilmu pengetahuan kontemporer pada hari ini. Nah ini kata-kata profata sendiri ini. Beliau mengatakan. Contemporary science has evolved and developed out of philosophy that since its earliest period. The firm, the coming into being of things out of each other. Nah jadi sains kontemporer pada hari ini. Itu lahir dari evolusi. Dan juga perkembangan filsafat. Yang mengatakan bahwasannya earliest period. Periode-periode awal itu lahir. Lahirkan satu sama lain. Jadi periode klasik. Kononnya melahirkan zaman pertengahan. Zaman pertengahan melahirkan zaman modern. Zaman modern melahirkan zaman postmodern. Jadi satu sama lain saling melahirkan. Nah itu yang kita lihat. Itu yang kita lihat seperti itu. Kata prof, the world seen from this perspective is an independent, eternal universe, a self-subsistence system evolving according to its own laws. Jadi alam yang dilihat ataupun sejarah yang dilihat dalam perspektif seperti ini, seolah-olahnya itu, alam ini adalah alam yang independen. Alam ini adalah alam yang berdiri sendiri. Alam yang berjalan sendiri. Eternal universe. Alam ini adalah alam yang abadi. Yang selalu melahirkan alam-alam yang lain. Yang selalu melahirkan sejarah-sejarah yang lain. Yang selalu melahirkan periode-periode yang lain. Self-subsistence system. Alam yang berdiri sendiri. Evolving according to its own law. Yang berevolusi. Yang muncul mengikuti kononnya hukum dia sendiri. Bagi kita, alam ini tidak independen. Alam ini tidak berdiri sendiri. Alam ini tidak berjalan sendiri. Alam ini diperjalankan. Alam ini dijalankan. Bukan jalan sendiri. Filsafat Barat melihat alam ini berjalan sendiri. Alam ini independen. Bagi kita tidak. Alam ini diperjalankan. Ini beda. Filsafatnya ini sangat beda. Ketika kita melihat alam ini diperjalankan. Dengan alam ini berjalan sendiri. Sebenarnya bagi kita. Alam ini diperjalankan. Alam ini bukan berjalan sendiri. Karena alam ini tidak memiliki kuasa. Alam ini tidak memiliki power. Alam ini tidak memiliki kekuatan apa-apa. Nanti lari kepada sebab-akibat. Di sini tesisnya Prof. Hamid Fahmi Zarkasi ini penting. Ketika mengukahkan tentang teori causality. Ini Imam Ghazali sebenarnya dasarnya. Ini sangat penting. Ketika kita melihat alam itu seperti itu. Ini kan filsafat. Ini kan filsafat ilmu. Kata Prof. Kalau kita melihat alam itu berjalan sendiri. Maka the denial of the reality and existence of God is already implied in this philosophy. Maka penolakan dari realitas dan kewujudan Tuhan itu sudah. Sudah ada dalam filsafat ini. Dengan sendirinya Tuhan itu tidak berperanan lagi dalam alam ini. Orang alam jalan sendiri. Orang alam independen. Alam itu punya hukumnya sendiri. Punya kekuatan sendiri. Jadi di mana Tuhan? Tidak diperlukan lagi Tuhan. Jadi kata Prof. Filsafat ilmu yang seperti ini sudah dari awal menolak kewujudan Tuhan. Makanya Nietzsche mengatakan Tuhan sudah mati. Karena dia bertolak dari filsafat ini. Dari filsafat ini juga sain berkembang. Seolah-olah alam ini berjalan dengan sendirinya. Padahal alam ini tidak berjalan dengan sendirinya. Ini juga perbincangan yang harus kita ulang-ulang. Kemudian dari segi metodologinya, selain daripada filsafat ilmu yang bagi kita tidak sesuai dengan pandangan hidup Islam itu, dari segi metodologinya juga ada masalah. Jadi apa itu metodologinya? Di antaranya barat itu ataupun ilmu sains pada hari ini menggunakan yang disuruh sebagai rasionalism. Filosofic rasionalism. tends to depend on reason alone without the aid of sense perception or experience. Ataupun secular rasionalism. While accepting reason tends to rely more on the sense perception experience and deny authority and intuitions and reject revelation and religion as a source of true knowledge. Jadi yang diutamakan metodologi sains pada hari ini, sains ini sebagai bahagian dari ilmu, sebagai bahagian daripada ilmu pengetahuan tadi itu, metodologi berfikirnya itu menggunakan rasionalisme. Dalam rasionalisme ini mereka dari awal sudah menolak otoritas. Sudah menolak otoritas. Sudah menolak agama. Agama sudah menolak revelations. Revelations itu tidak ada peranannya di dalam saya. Harusnya bisa dirasionalkan. Kalau hal itu tidak bisa dirasionalkan, maka itu bukan sains. Ini di antara metodologi yang dibangun oleh sains pada hari ini. Kemudian, Dan sains juga melihat bahwasannya dikatakan realitas itu hanyalah realitas dunia ini saja. Realitas alam fisika ini saja. Di luar daripada alam fisika ini tidak ada lagi. Yang ada itu hanya yang fisik. Yang metafisik itu tidak ada. Sebab itu metafisik hanya tidak dibahas dalam sains. Bahkan tidak dianggap sebagai ilmu metafisik itu. Karena metafisiknya dianggap tidak ada. Semuanya itu harus bisa dialami sekarang. Harus bisa dirasionalkan. Harus bisa dialami secara empiris. Nah, kita bayangkan seandainya ilmu ataupun disiplin lahir dari filsafat dan metodologi yang seperti ini sudah tentu. Kalau muslimin seandainya menerima ilmu ini, dia akan merosak agama dia. Dia akan merosak pandangan hidup dia. Ataupun sekurang-kurangnya dia akan menjadi seorang yang dualisme. Nah, ini agama. Ini masalah sains. Dia tidak bisa mengintegrasikan di antara agama itu dengan sains. Paling jauh kalau dia ingin bertahan juga. Bertahan agama jadi dualis. Jadi dualis. Dan ini problem bagi kita. Kalau kita tidak bisa mentauhidkan. Kalau kita tidak bisa menyatukan di antara dua ini. Bagi kita masalah. Walaupun bagi agama lain tidak masalah menjadi dualis. Tapi bagi seorang muslim. Dengan berpikiran dualisme dan dichotomis yang seperti itu masalah. Nah, ini akibat saatnya kita menyerap disiplin-disiplin ini. Sementara kita masih mempertahankan akhidat kita. Dan kita tidak mampu untuk menyatukannya. Nah, ini akan menimbulkan masalah di dalam diri kita sendiri. Oleh sebab itu, maka perlu adanya islamization of knowledge. Saya masuk keempat sekarang. Karena sudah satu jam lebih ini. Saya khawatir mungkin takut tidak sempat mengejar waktu kita. Sekularisme ini pun di antara sumbangan gagasan pemikiran peratah yang penting. Yang seminal. Karena Prof. Atas itu menulis buku tentang Islam and Secularism. Ini di antara buku yang sangat penting di abad ini. Sudah diterjemahkan dalam belasan bahasa seluruh dunia. Sehingga seorang pemikir muslim kontemporary di US, Sheikh Hamzah Yusuf itu mengatakan Islam and Secularism, buku Prof. Atas ini, is among the best books that muslim has written for the past, for the last 100 years. Ini kata-kata Sheikh Hamzah Yusuf. Ini riwayat-riwayat Prof. Wan Daud. Jadi Prof. Wan sendiri yang menerima. Kita sikoh dengan beliau. Jadi saya ambil riwayat ini. Saya sendiri tidak mendengar dari beliau. Tapi Prof. Wan Daud mendengar dari beliau. Jadi kita sambung riwayat ini. Islam and Secularism is among the best books that muslim has written for the last 100 years. Tapi apa yang dimasukkan dengan Secularisme ini oleh Prof. Atas? Ini pun panjang perbincangannya. Jadi yang dimasukkan oleh Prof. Atas tentang Secularisme itu adalah Secularisme as a philosophical program. Ini yang dimasukkan oleh Prof. Atas itu Secularisme as a philosophical program. Secularisme sebagai program falsafah. Sebagai program filsafat. Bukan Secularisme adalah arti semata-mata politik. Kebanyakan umat Islam kalau ngomong tentang Secularisme itu politik. Walaupun politik itu adalah salah satu aspek dari Secularisme. Tapi bukan itu satu-satunya. Ini yang harus kita berikan penekanan. Makanya dalam Secularisme itu Prof. Atas mengatakan adanya tiga unsur. Adanya tiga unsur yang penting pada Secularisme itu. Jadi yang Prof. Atas maksudkan dengan Secularisme itu adalah Secularisme sebagai program filsafat. Ataupun sebagai philosophical program. Proses Secularisasi yang berlaku dalam alam pikiran seseorang. Dan masyarakat. Jadi yang bersifat Secular pertama kali itu adalah alam pikiran. Yang pertama kali disekularkan itu adalah alam pikiran. Pandangan hidup. Makanya disini disebut sebagai Secularisme sebagai program falsafat. Karena falsafat ini adalah alam pikiran. Kata Prof. Atas proses Secularisasi menuju pada Secularisme itu yang berlaku dalam alam pikiran seseorang dan juga yang berlaku di dalam pemikiran masyarakat berjalan melalui tiga komponen yang terpadu. Yang pertama disebut sebagai Disenchantment of Nature. Apa itu? Disenchantment of Nature ini artinya pengosongan alam natural dari semua makna rohani. Jadi pada alam natural ini, pada alam kejadian ini tidak ada lagi makna rohani. Semuanya menjadi materi. Semuanya menjadi fisik. Tidak ada lagi peranan Tuhan. Tidak ada lagi peranan kerohanian. Tidak ada lagi makna kekudusan di alam ini. Semuanya bersifat fisik. Semuanya bisa dilakukan apa saja oleh manusia. Tidak ada yang suci lagi di alam ini. Ini yang namanya Disenchantment of Nature. Dan ini berjalan di alam pikiran. Yang kedua adalah Disacralization of Politics. Baru Politics. Yaitu penafian terhadap kesucian politik dan kepemimpinan. Karena dalam struktur masyarakat ada pemimpin, ada bawahan. Ada struktur, ada hierarki. Ada hierarki. Dan di antara hierarki-hierarki itu ada hierarki yang harus kita kudusan. Yang harus kita sucikan. Contohnya misalkan kedudukan Nabi dengan kita. Karena Nabi itu pemimpin kita. Of course pada Nabi itu ada unsur kesucian di situ. Ada unsur yang sakral pada Nabi. Pada para ulama ada unsur yang sakral. Pada wali-wali ada unsur yang sakral. Khususnya kepemimpinannya dari segi kerohanian. Tetapi oleh sekularisme semua kepemimpinan itu di babat habis. Jadi bodoser habis. Tidak ada lagi. Kepemimpinan yang mengandung unsur kerohanian dan kesucian itu tidak ada semua. Makanya akhirnya semua ditafsirkan dengan ilmu sosiologi. Ilmu antropologi. Dan ilmu sosiologi-antropologi ini pun nanti larinya ke marsis. Dialektical materialism. Ataupun larinya ke ekonomi. Semua kepemimpinan itu semua motifnya ekonomi. Motifnya materi misalkan. Hatta agama itu sendiri lahir dari motif materi misalkan. Nah ini kacau. Hatta nabi-nabi itu sendiri motifnya materi. Motifnya duniawi misalkan. Nah ini yang dikatakan desacralization of politics. Penafian terhadap kesucian politik dan juga kepemimpinan. Kemudian yang ketiganya adalah deconsecration of values. Penafian, kekudusan, dan kekekalan nilai. Tidak ada nilai-nilai hidup. Tidak ada lagi yang kudus dan yang kekal pada nilai-nilai itu. Nilai itu harus berubah mengikut zaman. Tidak ada lagi nilai yang kudus. Tidak ada lagi nilai yang suci. Tidak ada lagi nilai yang kekal. Nilai itu harus berubah mengikut zaman. Dulu nilainya baik. Satu perbuatan, satu keadaan itu nilainya baik. Tetapi sekarang mungkin sudah tidak baik lagi. Jadi nilai dan buruk itu dia berubah. Tidak ada yang kekal. Karena semuanya harus berkembang. Semuanya harus berjalan ikut proses sekularisme lagi. Ikut ke arah penafian unsur-unsur Tuhan. Jadi ini sangat dalam sekali. Pemikiran tentang sekularisme ini sangat mendalam sekali. Cuman sayangnya masyarakat kita apabila terpikir saja sekuler, langsung ke politik. Walaupun itu sebahagian saja. Sebenarnya politik itu implikasi. Itu adalah logikal konsekuens dari pemikiran sekuler yang berjalan dalam alam pikiran manusia. Kemudian yang menarik lagi, Prof. Atas itu mengatakan bahwasannya islamisasi adalah jawaban dan juga perlawanan terhadap sekularisasi. Ini kaitannya antara tadi, islamisasi ilmu dan juga pengamalannya. Itu sekaligus jawaban terhadap sekularisasi. Kalau kita betul-betul bisa memahaminya. Jadi alatas melihat adanya kaitan antara Islam dengan sekularisme, terutamanya pada tataran style of action. Yaitu pada proses islamisasi dan sekularisasi. Jadi proses islamisasi ini pun sebenarnya mengambil action, mengambil cara seperti sekularisasi juga. Tinggal lagi dia ada bedanya. Bedanya itu di mana? Bagi alatas, sekularisme dengan program sekularisasinya adalah merupakan tindak balas terhadap Islam yang merupakan program proper disenchantment of nature, proper disekularisasi politik, dan proper deconsertation of values yang merupakan bagian dari unsur-unsur padu islamisasi. Jadi dalam islamisasi pun ada yang dikatakan sebagai disenchantment of nature. Tinggal lagi dia dengan cara yang proper. Ada yang dikatakan disekularisasi politik dengan cara yang proper. Ada yang dikatakan sebagai deconsertation of values, tapi dengan cara yang proper. Contohnya misalkan dahulu, masyarakat dahulu misalkan mempercayai bahwasannya setiap benda itu ada spiritnya. Setiap benda itu ada gunungnya misalkan. Gunung ada penunggunya. Ada makhluk halusnya misalkan. Sungai ada makhluk halusnya. Ini oleh islam ketika islam datang ini dibuang unsur-unsur itu. Dibuang unsur-unsur yang salah dari pemahaman seperti itu. Tetapi karena dia proper, yang dikekalkan disitu adalah ayat Allah SWT. Ya gunung itu adalah ayat Allah. Ya sungai itu adalah ayat Allah. Itu yang dipertahankan. Tapi oleh sekularisme semuanya dibuang. Penunggu-penunggu dibuang, makhluk halus dibuang, ayat Allah pun dibuang juga. Nah ini yang prof atas kata sebagai tidak proper. Jadi diboldoser semua oleh sekularisme itu. Unsur-unsur keruhanian itu. Oleh islam tidak. Oleh islam itu ada yang dipertahankan, ada yang dibuang. Makanya oleh sebuah itu kata prof, islamisasi pun sebenarnya seperti juga, sama style of actionnya. Seperti sekularisasi. Tinggal lagi islamisasi itu menggunakan cara yang betul. Proper disenchantment of nature. Ini kata-kata prof atas sendiri. Proper disenchantment of nature. Proper disekularization of politics. Proper deconstruction of values. Jadi dari sudut inilah al-atas melihat bahwasannya sekularisme adalah musuh dan penentang Islam. Karena sekularisme ingin mengusir habis semua nilai secara total termasuk nilai-nilai Islam. Di sini kita lihat kata orang Malaysia itu pertembungan. Pertembungan ini artinya pertempuran antara Islam dengan sekularisme. Islam itu bertempur dengan menggunakan sama-sama senjata canggih. Oleh sebab itu kadang-kadang kita juga harus bisa menggunakan alat-alat filsafat modern ini untuk melawan filsafat modern. Contohnya misalkan, kalau filsafat postmodernisme menggunakan deconstruction, kan itu juga bisa menggunakan deconstruction. Jadi ketika mereka mengkritik Islam dengan menggunakan sosiologi, maka kita harus deconstruct dulu. Sosiologi itu. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Ghazali ketika melawan filsafat yang bertentangan dengan wawah Islam. Ketika Imam Ghazali menulis Tahafud Al-Fadha Sifah. Beliau menggunakan filsafat untuk menyerang filsafat. Makanya islamisasi itu digunakan untuk melawan sekularisasi. Yang menggunakan style of action yang sama. Ini tugas kita sebagai umat Islam, sebagai intelektual Islam. Kita harus memahami apa tugas kita dan juga cara kita. Oke, baik. Kita lihat islamisasi ini adalah lawan kepada sekularisasi. Islamisasi adalah lawan kepada sekularisasi. Jadi Al-Atas mengatakan, kami sudah menyatakan bahwa proses sekularisasi secara menyeluruh as a whole, bukan saja satu ungkapan yang jelas-jelas tidak mensifatkan pandangan Islam, tetapi juga dirancang untuk menentang Islam. Ini kata-kata proses Al-Atas. Walaupun begitu, kami juga menunjukkan bahwa unsur-unsur terpadu ataupun integral komponen dalam dimensi sekularisasi, yaitu disenchantment of nature, disekularization of politics, and the deconstruction of values, apabila dikinjau dari pandangan yang betul, proper perspektif, memang menjadi bagian dari unsur-unsur terpadu di main proses islamisasi. Ataupun dalam bahasa Inggris, menjadi the integral components in the dimension of the Islamization. Jadi Islamization itu menggunakan style of action yang sama juga. Ada disenchantment of nature juga disitu, ada disekularization of politics juga disitu, ada deconstruction of values, tapi dengan cara yang proper. Baik. Saya mungkin akan habiskan dalam 5 atau 10 menit lagi. Sehingga kita ada waktu untuk diskusi. Oke. Baik. Yang kelima tentang bahasa Islam. Nah, ini pun gagasan provata juga ada yang disebut sebagai Islamic language. Ada yang disebut sebagai Islamic language. Ataupun bahasa Islam. Nah, ini saya ambil dari Prolegomena, halaman 30. Beliau mengatakan that there is such a thing as Islamic language. Ya, kata prov. Di sana ada yang kita bisa sebut sebagai Islamic language. Sebagai bahasa Islam. Nah, ini kan menarik nih. Ada yang disebut Islamic language. Apa itu Islamic language? Apakah Islamic language itu bahasa Arab? Bukan itu saja. Bukan itu saja. Ya, Islamic language itu bahasa Arab. Tapi bukan itu saja. Apa itu konsep Islamic language? Apa itu gagasan tentang Islamic language? Ini jawabannya. Because that language can be categorized as Islamic does exist by virtue of the common Islamic vocabulary inherent in each of them. The key terms and concepts in the basic vocabulary of each of them ought indeed to convey the same meanings. Since they all are involved in the conceptual and semantic network. Jadi yang dikatakan Islamic language itu adalah common Islamic vocabulary. Kosa kata-kosa kata yang umum digunakan oleh agama Islam. Oleh umat Islam. Contoh misalkan ada kata ilmu. Ada kata adam. Ada kata adil. Ada kata sholat. Ada kata haji. Ada kata jihad. Ada kata umroh. Ada kata sodakoh. Kata-kata ini. Kosa kata-kata ini. Ada di seluruh bahasa umat Islam. Dalam bahasa Melayu ada. Dalam bahasa Parsi ada. Dalam bahasa Urdu ada. Dalam bahasa Durkilama ada. Semua ini ada. Kita menggunakan istilah-istilah itu. Dan memiliki makna yang sama. Ilmu bagi orang Melayu. Bagi orang Arab. Bagi orang Parsi. Bagi orang Turki. Bagi orang Cina juga. Ilmu itu sama maknanya. Jadi kosa kata-kosa kata yang sama inilah yang disebut sebagai Islamic language. Ini konsep yang dikatakan sebagai Islamic language. Jadi Islam ini diantarnya disatukan oleh kosa kata-kosa kata ini. Dan biasanya kosa kata-kosa kata ini dia mengandung makna yang penting. Sehingga kita lihat dalam Pancasila itu ada beberapa kosa kata yang penting. Adil, adab misalkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep adil, konsep adab. Itu ada pada seluruh bahasa umat Islam. Kata musyawarah. Kata dewan. Kata wakil. Kata rakyat. Itu adalah kata-kata wilayah. Itu diantara vocabulary. Kosa kata-kata yang sama maknanya. Convey the same meaning. Memiliki makna-mana yang sama. Di seluruh dunia Islam. Walaupun dia bahasanya bahasa Melayu misalkan. Walaupun dia bahasanya bahasa Parsi misalkan. Walaupun bahasanya bahasa Urdu. Itu ada kata-kata ini. Dan ini kata-kata yang penting. Selain dengan minum misalkan. Of course minum dalam bahasa Parsi, bahasa Melayu, bahasa Arab itu lain. Tapi kalau sudah ilmu, sudah adab. Itu sama semua. Walaupun itu maka bahasa Islam itu adalah. Iya dia bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab yang mengandungi Islamic key terms. Yang disulisir sebagai key terms. And concept. Terma-terma kunci. Bukan bahasa biasa. Bukan bahasa seharian misalkan. Tetapi dia bahasa yang central. Oke baik. Dan yang terakhir. Saya akan menyentuh tentang metafisik. Ini terakhir. Ini selesai terakhir. Jadi metafisik ini. Kenapa saya akhirkan metafisik ini? Dan saya nggak akan membahas secara panjang lebar. Karena ini juga panjang. Jadi saya hanya menggunakan gagasan yang pentingnya saja. Jadi metafisik ini. Metafisik dari profil atas ini harus kita berikan perhatian. Alhamdulillah selama ini kita sudah banyak memberikan perhatian terhadap gagasan-gagasan beliau tentang agama, tentang ilmu, tentang sains, tentang sekularisme. Itu kita sudah banyak. Alhamdulillah. Tapi masih kurang. Nah ini yang tugas harus diberikan penekanan juga kepada insis. Nah ini pesan saya kepada insis. Terus sekarang sudah waktunya untuk kita mengkaji metafisikanya profil atas. Karena yang fundamental aspek of Islamic worldview itu, kalau kita tidak bisa kaitkan dengan metafisik, itu masih belum sempurna perbincangan kita. Dan metafisik ini aspek yang susah dari profil atas. Dihantar aspek yang susah. Tapi disinilah sebenarnya usaha kita. Sehingga insis itu nanti punya nilai. Karena kita bisa menerangkan apa yang susah, yang kompleks itu, kita bisa bawa kepada masyarakat kita. Dan masyarakat kita bisa kita angkat kepada pemikiran yang lebih tinggi. Of course kita harus turun dulu. Habis turun itu kita harus angkat lagi ke atas. Tugas kita adalah seperti itu. Nah diantara aspek metafisik ini, yang dibahas oleh prof atas adalah aspek ontologi. Aspek tentang kewujudan. Aspek tentang existence. Nah disini prof menggunakan satu konsep yang sangat penting. Ada yang disuruh sebagai reality of existence. Ada yang disuruh sebagai konsep of existence. Kalau kita bisa paham ini aja. Itu sudah oke lah tuh. Tapi kalau kita belum mengerti apa itu reality of existence, apa itu konsep of existence. Nah ini masih menjadi PR kita. Nah ini harus kita bedah. Ngelebar ini. Dua konsep ini. Kemudian dalam aspek metafisik ini juga, bagaimana kita melihat alam ini. Bagaimana kita memandang alam ini. Nah ini diistilahkan oleh prof atas. Alam ini dia melalui proses creation, annihilation, and recreation of the world. Alam ini diciptakan, kemudian dimusnahkan, kemudian diciptakan lagi. Setiap saat. Nah disini peranan Allah subhanahu wa ta'ala. Peranan Tuhan. Di dalam mewujudkan alam ini. Jadi kewujudan alam ini bukan sekaligus. Bukan setelah wujud, kemudian Tuhan biarkan wujud sendiri jalan. Enggak. Alam ini setiap saat diwujudkan, setiap saat dimusnahkan, dan setiap saat diwujudkan kembali. Itu pandangan metafisika prof atas. Dan pandangan ini adalah sama pandangannya dengan para mutakalim kita, para sufi kita pun melihat alam. Seperti itu. Melihat alam ini setiap saat. Alam ini tidak pernah wujud di dalam dua waktu. Layab ko zamanaim. Kalau kita menggunakan istilah mutakalim dulu adalah, alam ini arot semua. Alam ini semua adalah eksiden. Daripada eksiden itu adalah layab ko zamanaim. Tidak pernah kekal di dalam dua waktu. Jadi kita harus bisa melihat alam ini seperti itu. Sehingga alam ini tidak berjalan sendiri. Alam ini diperjalankan. Alam ini diperwujudkan. Sehingga ketika kita membahas sains, kita harus kaitkan dengan metafisika ini. Dan di situ akhirnya timbul. Tidak ada kekuatan dan daya melayangkan dari Allah SWT. Tidak ada sebab akibat melayangkan dari Allah SWT. Jadi kata prof atas, to say that the world exists, apa yang dimaksudkan dengan alam ini wujud. Yang kita maksudkan alam ini wujud adalah alam ini dijadikan. Coming into existence. Alam ini diwujudkan. Coming into existence. Alam ini datang kepada kewujudan. Maknanya diwujudkan. Between two durations. Di antara dua. And even then it is subject to annihilation. Bahkan ketika dia wujud itu pun, itu pun tertaklu kepada annihilation. Tertaklu kepada pemusnahan. Since the accident does not endure two duration. Karena yang dikatakan accident itu, yang dikatakan arot itu tidak pernah wujud. Tidak pernah kekal dalam dua waktu. Dan semua unsur-unsur alam yang seperti itu, secara terus-menerus diciptakan. Dan dimusnahkan, kemudian ditukar lagi dengan yang sepertinya. Nah ini metafisika prof atas. Dan ini sangat dalam. Termasuk juga human soul. Termasuk juga kita. Termasuk juga diri kita. Kata prof. Nah ini diantara metafisika itu juga adalah perbincangan tentang human soul. Tadi itu perbincangan tentang existence. Perbincangan tentang alam. Dan juga perbincangan tentang human soul. Tentang jiwa manusia. Thus, when it is involved intellection and apprehension, it is called intellect. When it governs the body, it is called soul. When it is engaged in receiving intuitive illumination, it is called heart. And when it reverts to its own world of abstract entities, it is called spirit. Nah jadi jiwa kita. Ini kata prof. Kadang-kadang disebut kolab hati. Kadang-kadang disebut akal. Akal. Kadang-kadang disebut nafes. Jiwa. Kadang-kadang disebut ruh-ruh. Nah ini tergantung kepada fungsinya. Ketika dia terlibat dengan kegiatan intelektual. Kegiatan pemikiran. Pemahaman. Maka diri sebut sebagai intelek. Diri sebut sebagai akal. Ketika dia mengawal tubuh kita. Ketika dia mengawal tubuh kita. Maka diri sebut sebagai jiwa. Soul. Sebagai nafes. Dan ketika dia terlibat dengan intuitive illumination. Ketika dia terlibat dengan ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Maka dia sebut sebagai kolab hati. Dan ketika dia dikembalikan kepada alamnya yang asal. Alam yang abstrak. Maka dia disebut sebagai ruh. Jadi diri kita ini. Nah itu. Manusia itu adalah ruh dan badan. Jiwa dan raga. Nah jiwa ini panjang ceritanya. Dan ini adalah bagian dari metafisika. Jadi itulah enam perkara yang saya ingin kemukakan secara ringkas. Dari ide-ide yang penting sebenarnya. Dan semua saling berkait. Dan ini perlu pada pengurayan yang tersendiri. Jadi itu saja. Mohon maaf saya selalu ambil waktu yang cukup panjang. Satu jam setengah lebih. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk kita diskusi. Saya kembalikan kepada Ustaz Syafat untuk membantu diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.